Saya tidak berpikir, saya juga tidak berpikir. Saya juga berpikir, saya tidak berpikir. Kamboja dalam posisi tak aman setelah kalah 0 hingga 2 dari Myanmar di pertandingan sebelumnya. Kekalahan itu membuat Kamboja bertengger di urutan ketiga klasemen dengan 4 poin, membuntuti Myanmar 6 poin dan timnas U229 poin peluang untuk menembus semifinal SEA Games 2023 tipis. Tim Tuan Rumah harus bekerja ekstra keras untuk bisa melaju ke babak 4 besar. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan yakni dengan mengalahkan timnas Indonesia U22 di laga terakhir yang dimainkan pada Rabu 10 Mei 2023. Namun, di laga lain, Myanmar harus kalah dari Filipina. Dengan begitu, Kamboja bisa menempati runner up klasemen grup A dan berhak melaju ke semifinal SEA Games 2023. Sadat bila peluang Kamboja sempit, Keisuke Honda menuliskan kata-kata motivasi di laman Facebook jelang laga lawan timnas U22 pesutan Indra Shafri. Juru taktik asal Jepang itu menyebut meminta agar skuadnya tak patah arang sampai titik darah penghabisannya. Kami masih percaya walaupun kemungkinan kecil, jangan pernah menyerah sampai akhir. Tulis Keisuke Honda di Facebook seperti dikutip via Kampi Chatmei selasa 9 Mei 2023. Pada intinya, manajer timnas Kamboja itu Keisuke Honda meminta keringan dengan Indra Shafri biar anak didiknya bisa melaju ke semifinal. Oleh karena itu, Keisuke Honda menulis kata-kata halus di Facebook menjelang laga Kamboja kontra Indonesia menurut jadwal dual timnas Indonesia U22 versus Kamboja DC Games 2023 digelar di Stadion Olimpik Phnom Penh, Rabu 10-05-2023 pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!